Nah, lihat. Papa sudah datang. Tita, sudah libur sekolah ya sekarang? Tita, ini papa dan tante beliin kamu baju baru. Ambil. Terima kasih, papa. Terima kasih, tante. Tita pintar. Kalau sudah nggak ada hal yang lain lagi, kami pagi dulu ya. Eh, Nila. Tunggu sebentar. Tita sebentar lagi kan mau masuk SMP kan? Lalu, masalah rumah tentang zona sekolah kan belum selesai. Ini rumah baru yang papa beli. Rumahnya dekat sekolah. Dan sudah atas nama kalian. Ini untuk Tita. Nila, kamu ambillah. Enggak, enggak. Enggak. Aku nggak bisa terima ini. Lagian, kita kan udah... Aku akan cari cara sendiri nantinya. Rumah Tita, jangan ditolak. Pendidikan itu penting banget untuk anak. Lagian, ini juga niat baik kami. Terima aja. Oke, kalau nanti aku sudah dapat uangnya, aku pasti akan kembalikan. Kita, cepet bilang terima kasih sama tante. Nggak perlu terima kasih. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Sampai jumpa. Bagaimana bisa dia tiba-tiba belikan aku rumah? Ma, gelangku hilang. Hah? Kamu tunggu di sini dulu. Mama cariin, ya? Aku, anak yang begitu manis sekali. Kamu serius? Rela lepasin dia. Penyakitmu ini sudah nggak bisa ditunda lagi. Kamu harus segera rawat inap dan dioperasi. Dok, perusahaan saya masih banyak pekerjaan yang penting, dok. Aku belum bisa tinggalkan pekerjaan ini, dok. Kamu lebih mempentingkan uang atau kesehatanmu. Saranku, kamu segera diskusikan dengan keluargamu. Karena ini nggak bisa ditunda lagi. Emangnya aku bisa apa sekarang ini? Perusahaanku sekarang sudah bangkrut. Dan aku juga sekarang punya banyak hutang. Dan aku sekarang menghidap penyakit ini. Aku bener-bener nggak pengen memberankan mereka. Tuhan sungguh memberi lulucon yang besar padamu. Sudahlah. Ini adalah bayaranmu. Terima kasih kamu sudah menemani aku beraktif. Ambillah. Dan pulanglah. Tuhan. 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 Kenapa kamu balik lagi ke sini, Nila? King, aku tahu kamu punya kesulitan. Selama ini, kamu selalu diam-diam bekerja keras untuk keluarga ini. Tanpa memberitahuku betapa menderitanya kamu. King, kamu sudah menjaga aku dan anak kita dengan caramu sendiri. Nila, aku cuma nggak mau kamu dan kita merasakan tekanan yang sama. Aku pengen kalian hidup lebih baik. King, kamu salah. Kehidupan yang lebih baik itu bukan tentang soal materi. Tapi itu tentang kita sebagai keluarga yang selalu menghadapi kesulitan bersama. King, aku bahagia banget. Karena kamu adalah papa dan suami yang penuh tanggung jawab. Nila, terima kasih. Kamu sudah memahami aku seperti ini. Maafkan aku, Nila. Beberapa tahun ini, aku sudah membuat kamu menderita. Itu nggak penting. Yang penting itu adalah sekarang dan masa depan. King, kita harus bekerja sama untuk memastikan anak kita tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang. Kita nggak bisa mudah berpisah. Cuman hanya karena sedikit penderitaan. Nila, kamu benar sayang. Kita harus berdua lebih rajin lagi. Untuk kehidupan masa depan yang lebih baik, Nila. Iya. Kita sudah menunggu kita. Ayo kita pulang. Baik sayang. Baik sayang.